Dalam serial Transformer, apakah kalian pernah melihat kemunculan karakter dengan nama Megatronus Prime atau dengan nama lain sebagai The Fallen? Kalau iya, apakah kalian tahu siapakah sebenarnya karakter ini dan bagaimana ia bisa menjadi salah satu pemimpin Decepticons selain Megatron? Berikut ini, admin akan mengulas sejarah terciptanya karakter The Fallen, serta bagaimana ia bisa menjadi yang terkuat dalam jajaran pemimpin Decepticons di berbagai warah laba serial Transformer. Nama The Fallen mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semenjak kemunculannya di Transformer Movie dengan judul Revenge of The Fallen. Dimana dalam berbagai warah laba bahkan dalam serial film tersebut, The Fallen tetap dihadirkan sebagai antagonis yang sebenarnya dan merupakan super vilain kuat yang harus dihadapi Autobots, terutama pemimpin mereka Optimus Prime. Dan karena statusnya adalah super vilain dan bukan vilain biasa seperti Megatron, itu menandakan ia merupakan karakter besar dengan keistimewaan memiliki berbagai kemampuan super yang tidak dimiliki oleh Cyberternian lainnya. Yang mana beberapa kemampuan tersebut biasanya terdiri dari teleportasi dan juga mampu mengendalikan medan magnet dengan kemampuan telekinesis. Dalam Revenge of The Fallen sendiri, ia digambarkan merupakan mentor besar dari Megatron yang telah mendorongnya untuk menguasai Cybertron sejak di masa lampau, sehingga karena hal itu, pertempuran di Cybertron bisa terjadi. Dengan arahan The Fallen sebagai pendiri Decepticon awal, Megatron mulai menjadi pemimpin baru serta menambah armada pasukan Decepticons untuk memulai perang membasmi para Autobot, terutama pemimpin mereka dengan gelar Prime yang merupakan keturunan dari dinasti sebagai penjaga Allspark. Dalam sejarah Cybertronian kuno, asal-usul dari The Fallen digambarkan merupakan salah satu dari tujuh makhluk yang dikenal sebagai dinasti Prime yang merupakan bentuk kehidupan pertama dari planet Cybertron. Mereka dan termaksud The Fallen diciptakan oleh Allspark dengan tugas menjaga sekaligus memberi makan Allspark dengan cara memanen energi dari beberapa bintang sebagai keharusan agar Cybertron tetap memiliki sumber energi bagi kehidupan di dalamnya. Dalam kasus ini, salah satu dari mereka yaitu Megatronus Prime atau The Fallen itu sendiri digambarkan mendapatkan julukan tersebut setelah ia mulai berhianat dan berambisi menggunakan kekuatan Allspark untuk dirinya sendiri. Dan dengan ambisi jahat serta keserakahannya tersebut, The Fallen akhirnya berakhir tewas di tangan Optimus Prime. Nah itulah beberapa gambaran kisah yang kita lihat ada di dalam cerita film. Lalu dari manakah asal-usul pertama karakter The Fallen ini muncul dalam warah laba? Berikut ini ulasannya fans. Karakter The Fallen sendiri pertama kali muncul dalam serial komik milik Dreamwife Production yang pernah membayar lisensi kepada Hasbro atas kepemilikan sementara dari serial komik Transformer pada tahun 2001. Dari sinilah Dreamwife Production mulai membuat serta mengembangkan cerita Transformer sekaligus memperkenalkan Megatronus Prime sebagai karakter baru yang merupakan karakter asli buatan mereka sendiri. Komik terbitan mereka yang memunculkan Megatronus Prime sendiri berjudul The War Within The Dark Ages yang dirilis pada tahun 2003. Dalam komik tersebut, wujud Megatronus digambarkan sebagai ras Cybertronian kuno dengan mode alternatif sebagai tank yang memiliki tubuh menyala-nyala bagaikan tungku api. Cerita pertama pada komik inilah yang menjelaskan bagaimana pertama kali Megatronus Prime disebut sebagai The Fallen. Awalnya ia merupakan satu dari 13 Prime dengan kekuatan kosmik yang telah diciptakan oleh Primus sebagai cara untuk membantunya melawan saudara jahatnya yaitu Unicron. Oh iya, Primus dan juga Unicron dalam serial komik ini digambarkan telah menjadi dua dewa bagi Transformer yang terdiri dari Primus itu sendiri sebagai dewa cahaya dengan kebaikan, sementara Unicron sebagai dewa kegelapan jahat penabar kekacauan. Dalam pertarungan kedua dewa Transformer tersebut sekaligus dengan 13 Prime lainnya, Megatronus digambarkan malah mengkhianati rekan-rekannya dengan cara berpihak kepada Unicron. Yang mana pada akhirnya, ia bersama tuannya berakhir dikalahkan serta dipenjara di lubang hitam yang penuh dengan kekosongan. Dan atas kejahatan serta pengkhianatannya tersebut, ia dihapus dari sejarah Prime yang kemudian hanya dikenal sebagai The Fallen. Setelah muncul pertama kali dalam serial komik, Hasbro mulai mengadaptasi karakter sekaligus kisahnya kembali ke dalam serial kartun animasi berjudul Transformer Prime tahun 2010. Dalam serial ini, Hasbro telah memiliki caranya sendiri untuk memperkenalkan The Fallen yang ditetapkan hanya sebagai legenda kuno dari masa lampau Cybertron. Dalam kisahnya, Megatronus merupakan yang kedua belas dari kesemua Primes yang pernah diciptakan oleh Primus. Megatronus adalah seorang prajurit kejam yang penuh dengan kemarahan yang membuat sifat gelapnya tersebut dijauhi oleh para Primes lainnya. Tetapi meskipun Megatronus dan Primes lainnya saling membenci, Megatronus tetap bisa menemukan cinta dari salah satu mereka, yaitu Solus Prime, yang bahkan membuatkannya sebuah senjata kuat dengan sebutan Requiem Blaster. Ironisnya setelah 13 Prime sukses mengalahkan Unicorn, Megatronus malah jatuh ke dalam hasutan Prime lainnya bernama Maximo, yang berniat menggunakan Megatronus sebagai alat untuk membantunya dalam rencana jahatnya melawan para Primes lainnya. Dan saat permusuhan antara Prime berkecambuk, Megatronus yang berniat untuk ikut berperang malah mendapatkan tentangan dari kekasihnya Solus sehingga membuat keduanya mulai bertikai. Dari perdebatan di antara keduanya ini, kemudian meningkat menjadi sebuah perkelahian fisik sehingga tanpa sengaja Megatronus telah membunuh Solus menggunakan senjata yang pernah diciptakan kekasihnya tersebut. Dan semenjak kejadian itulah, Megatronus digambarkan mengasingkan diri serta mengganti namanya menjadi The Fallen hingga tidak pernah terlihat lagi semenjak itu. Dalam ketiadaan dirinya berpuluh ribu tahun kemudian, kisahnya di Cybertron masa depan telah menjadi inspirasi bagi antagonis utama yaitu Megatron yang kemudian membentuk Decepticons. Nah, munculnya kisah baru tentang asal-usul dari Megatronus ini dalam serial kartun juga akan menjadi cerita dasar untuk kemunculan Megatronus selanjutnya dalam kartun Transformer lainnya seperti yang terjadi di seris Robot in Disguise yang dirilis tahun 2015. Sama seperti dalam cerita masa lalu, Megatronus telah dipenjara di dimensi lain karena pembunuhannya terhadap Solus. Namun meskipun dipenjara, Megatronus versi ini tetap masih bisa memberikan pengaruh pada dunia bahkan hingga di masa sekarang. Salah satu yang ia lakukan dalam upaya membebaskan diri adalah dengan melakukan kontak dengan salah satu tahanan burunan Decepticons yang melarikan diri yaitu Steel Gel. Di mana Megatronus berusaha membimbingnya untuk membuatkannya sebuah perangkat yang dapat membebaskannya dari belenggu penjara dimensi. Setelah berhasil bebas, Megatronus berusaha untuk menghancurkan bumi sekaligus Cybertron sebagai balas dendam atas pengasingannya. Namun tetapi upayanya tersebut berakhir sia-sia karena ia dikalahkan oleh tim Autobot Bumblebee. Di seri Robot in the Sky ini, terlihat Optimus Prime saja bahkan tidak sanggup untuk melawannya sendirian. Oh iya, seri dari Robot in the Sky ini sendiri adalah salah satu seri kartun yang tidak menampilkan karakter Megatron sebagai vilain utama yang entah apa alasannya. Selanjutnya versi kartun terakhir yang menampilkan karakter Megatronus berikutnya adalah Transformer Trilogy Prime War 2018. Dimana Megatronus muncul sebagai vilain utama yang berusaha menyatukan beberapa kekuatan artefak seperti Matrix of Leadership dan Enigma of Combination yang akan digabungkan dengan Requiem Blaster untuk secara langsung menyerap semua inti spark dari setiap Transformer sebagai syarat kebangkitan kembali cintanya yaitu Solus Prime. Oh iya, tidak seperti seri Robot in the Sky sebelumnya yang hanya menampilkan Megatronus, seri ini ceritanya jauh lebih seru karena telah menghadirkan beberapa karakter yang telah ada sebelumnya dalam satu pertempuran seperti kehadiran Megatron, Overload, Optimus Primal, dan masih banyak lagi karakter kuat lainnya. Dan sebagai cara untuk menghentikan kegilaan Megatronus, sebuah tim yang dipimpin oleh Megatron berusaha keras untuk menghentikan rencananya tersebut. Dengan kerja keras tim yang tetap tidak dapat mengalahkan Megatronus, Roh Solus akhirnya terpaksa menyeret Megatronus ke alam baka bersama dirinya yang membuat kekacauan tersebut pun akhirnya berakhir. Nah, itulah beberapa alternatif kisah dari Megatronus, sang Decepticon pertama, yang telah hadir sebagai penjahat yang tidak berperasaan, anti-pahlawan, seorang Prime yang jatuh secara tragis, sang pengkhianat, bahkan pembunuh paling kejam dalam franchise Transformer. Oke, ikuti terus channel ini dalam pembahasan berikutnya untuk mengetahui info-info dasar tentang karakter favorit kalian dalam franchise Transformer. Dan akhir kata admin pamit undur diri, see you next video.